Jitian Sing dan Yun Yao melewati gua dan memasuki terowongan yang luas. Terowongan ini, yang terletak jauh di bawah tanah, sebenarnya tingginya lebih dari 10 sang dan lebar 3 sang. Tanah dan dinding di kedua sisi terowongan dilapisi dengan batu hitam besar. Mereka datar dan rapi. Jelas sekali bahwa bagian ini dibuat secara artifisial. Permukaan bebatuan hitam besar ditutupi dengan tanda-tanda waktu. Jelas sekali bahwa hal itu sudah dialami sejak lama. Yun Yao mengerutkan kening karena bingung dan bertanya, Aneh, lembah seratus bunga selalu ditempati oleh iblis bunga kembar dan iblis 10 ribu tulang. Mengapa ada terowongan kuno jauh di bawah tanah? Jitian Sing melihat ke ujung terowongan dengan ekspresi serius dan berkata, Yao Yao, setan 10 ribu tulang keluar dari dasar lembah bunga. Terowongan ini mungkin ada hubungannya dengan itu. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa ujung terowongan ini mungkin adalah sarang iblis. Ada aura iblis yang sangat kuat yang datang darinya. Yun Yao mengangguk sedikit dan berkata, Aku juga bisa merasakannya. Masih ada aura 10 ribu tulang iblis di sini. Kemungkinan besar dia bersembunyi di sarangnya. Apakah kita masih akan masuk? Jitian Sing berpikir sejenak dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia berkata dengan suara rendah, Sialan 10 ribu tulang iblis itu. Itu membuat kami sangat menderita dan hampir kehilangan nyawa. Bagaimana kita bisa melepaskannya begitu saja? Lebih mustahil lagi bagi kita untuk melarikan diri seperti ini. Baiklah, kalau begitu kita harus lebih berhati-hati lagi. Yun Yao mengangguk setuju dengan keputusannya dan menasihati. Segera, 15 menit berlalu. Keduanya berjalan di sepanjang terowongan batu hitam pekat sejauh lebih dari 10 mil di bawah tanah. Mereka mengambil beberapa belokan di sepanjang jalan. Akhirnya, mereka berdua hendak mencapai ujung terowongan. Ada terowongan batu lurus dan lebar di bawah kaki mereka. Seribu zang di depan mereka adalah aula yang gelap gulita. Jitian Sing dan Yun Yao berjalan berdampingan. Mereka berdua memegang pedang dan waspada tinggi. Yun Yao tiba-tiba mengerutkan kening dan pandangannya tertuju pada dinding di sisi kanan terowongan. Dia melihat tengkorak berwarna putih keabu-abuan tertanam di dinding batu hitam pekat yang tingginya 30 zang di atas tanah. Dilihat dari penampilannya, tengkorak itu milik manusia ahli bela diri. Terlebih lagi, itu adalah seorang pria parubaya. Jitian Sing mengamatinya dengan cermat selama beberapa saat dan menemukan bahwa tulang tengkoraknya telah diperkuat, membuatnya sebanding dengan harta magis tingkat dewa abadi. Dia pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa pemilik tengkorak itu adalah seorang pejuang manusia di alam jiwa primordial ketika dia masih hidup. Saat ini, Yun Yao menunjuk ke dinding kiri terowongan. Di sisi kiri tembok juga terdapat tengkorak tiga kaki di atas tanah. Tengkorak itu milik seorang pejuang manusia di alam jiwa primordial. Kedua tengkorak itu saling berhadapan, dan keduanya melihat ke bawah ke tanah. Aneh sekali. Jitian Sing dan Yun Yao terus bergerak maju. Mereka menemukan bahwa sepasang tengkorak tertanam di dinding batu di kedua sisi lorong setiap seratus kaki. Tengkorak yang ditata dengan cermat membuat terowongan yang gelap gulita semakin menakutkan, dipenuhi dengan suasana yang aneh dan menakutkan. Mengapa memasang tengkorak di dinding? Mungkinkah itu semacam formasi atau ritual? Mungkin 10.000 skeletal demon sengaja mengaturnya untuk menunjukkan identitas atau martabatnya. Keduanya berjalan di sepanjang terowongan sejauh 10.000 kaki dan berdiskusi secara diam-diam satu sama lain. Tepatnya ada 200 tengkorak yang tertanam di terowongan yang panjangnya 10.000 kaki. Untungnya, ketika mereka berdua mencapai ujung terowongan dan melangkah ke aulah utama, tengkorak itu tidak bergerak dan tidak ada keganjilan. Aulah utama sangat luas, dengan radius seribu kaki, tapi tidak gelap gulita. Lantai yang dilapisi dengan batu-batu besar hitam diukir dengan pola klan hantu yang padat dan berkelok-kelok, yang tampak membentuk formasi besar. Formasi itu beroperasi, dan rune rahasia juga bersinar dengan cahaya merah tua atau ungu yang menyelaukan. Mereka terus-menerus berkedip, dan kecerahannya berfluktuasi. Dengan kecemerlangan pola formasinya, Jitiansing dan Yunyao dapat melihat bahwa dinding di sekitar aulah utama diukir dengan gambar dewa dan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar gambarnya adalah gambar setan yang ganas dan ganas serta dewa yang jahat. Selain itu, di empat penjuru timur, selatan, barat, dan utara, terdapat empat tengkorak yang tertanam di dinding yang berada seratus kaki di atas permukaan tanah. Keempat tengkorak itu juga merupakan tengkorak manusia seniman bela diri. Meskipun sudah ada di sana selama ribuan tahun, warnanya belum berubah menjadi putih ke abu-abuan dan masih berkilau seperti batu giyok. Setelah diperiksa lebih dekat, Jitiansing menemukan bahwa setiap tengkorak telah dirusak oleh petir, dan bahkan ada pola petir kecil yang tersisa di tengkorak tersebut. Empat tengkorak ini milik seniman bela diri manusia di alam transendensi kesengsaraan, dan mereka telah mengalami setidaknya lima kesengsaraan petir. Hasil ini membuat Jitiansing dan Yun Yao mengerutkan kening. Mereka semakin merasa Aula Utama ini aneh, dan pasti ada rahasia yang disembunyikan. Untungnya, keempat tengkorak itu tertanam di dinding tanpa bergerak, dan tidak ada kelainan. Jitiansing dan Yun Yao mengabaikan mereka untuk sementara waktu dan terus mengamati situasi di Aula Utama. Di utara Aula Utama, ada altar hitam setinggi 90 kaki di tanah dekat dinding. Tidak diketahui dari bahan apa altar itu dibuat, tapi altar itu bertatahkan banyak kristal iblis dan batu esensi darah, memancarkan cahaya pelangi yang aneh. Altar ini juga sangat tua, dan sudah ada di sana setidaknya selama seribu tahun. Di atas altar ada genangan darah yang radiusnya 30 kaki. Jitiansing dan Yun Yao memeriksa area tersebut dan melihat genangan darah yang tenggelam dipenuhi dengan darah hitam keunguan. Darahnya menggelegak dan melonjak. Bau darah yang sangat menyengat datang dari genangan darah dan memenuhi seluruh Aula Utama. Selain darah yang menggelegak, ada juga bola besar cahaya lima warna yang melayang di atas genangan darah. Jitiansing melihat lebih dekat dan melihat dengan jelas bahwa ada lebih dari 100 jiwa sisa di dalam bola cahaya seukuran tangki air. Beberapa jiwa yang tersisa berwarna biru es, ada yang merah tua, dan ada yang putih ke abu-abuan. Setiap jiwa yang tersisa mewakili seorang seniman bela diri di alam jiwa esensi ke atas. Namun, ratusan jiwa yang tersisa bukan hanya seniman bela diri manusia, tetapi juga binatang iblis dan seniman bela diri dari ras lain. Di bawah katalisis kekuatan altar, bola cahaya lima warna berputar perlahan. Setiap 15 menit, aliran udara berwarna merah tua akan terbang keluar dari bola cahaya dan naik ke udara. Tatapan Jitiansing mengikuti aliran udara dan melihat ke atas. Dia melihat kerangka besar berwarna merah darah tertanam di dinding utara. Itu adalah kerangka troll yang tingginya seribu kaki. Tulangnya berwarna merah tua dan memancarkan cahaya merah, seolah-olah darah mengalir. Tengkorak troll itu tertanam di dinding dan duduk di singgah sana tulang putih besar. Tulang putih yang tembus cahaya seperti batu giok membentuk singgah sana setinggi 20 kaki. Permata dan kristal berwarna hijau, biru, dan merah tertanam di singgah sana. Pemandangan ini sangat aneh, dan ada rasa ngeri dan keagungan. Jitiansing dan Yun Yao tertegun sejenak. Mereka melihat kerangka darah dan mengukurnya dengan cermat. Mereka melihat bahwa tubuh tengkorak darah juga dibentuk oleh tulang patah yang tak terhitung jumlahnya. Kerangka dan tubuhnya hampir sama dengan manusia wanita, hanya saja ukurannya 100 kali lebih besar. Di tengkorak berwarna merah tua, ada sepasang rongga mata yang cekung. Tidak ada apapun di dalamnya. Tangannya diletakkan di sandaran lengan singgah sana tulang putih, namun pergelangan tangannya diikat ke singgah sana dengan rantai perunggu tebal. 1712. Tengkorak darah raksasa itu duduk tegak di atas tafta tulang putih. Beberapa rantai perunggu tebal mengikat erat anggota badan dan pinggangnya, mengikatnya ke singgah sana. Pemandangan aneh seperti itu menyebabkan Jitiansing dan Yun Yao saling berpandangan, dan mereka mengungkapkan kebingungan yang mendalam. Ada skeletal ogre di sini juga, dan warnanya benar-benar merah darah. Apakah itu rekan dari 10 ribu tulang iblis? Sama seperti setan bunga kembar? Tidak, tidak mungkin sesederhana itu. Jika skeletal ogre ini adalah rekan dari 10 ribu tulang iblis, mengapa ia dipenjarakan di atas tahta? Keduanya saling memandang dan diam-diam berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Namun, pada saat ini, aliran udara berwarna merah tua terbang keluar dari bola cahaya lima warna di atas altar dan memasuki kepala tengkorak darah. Jitiansing dan Yun Yao segera merasakan aliran udara berwarna merah tua memperkuat tengkorak darah dan membuat auranya semakin kuat. Tengkorak darah sepertinya merasakan kehadiran mereka. Api merah tiba-tiba menyala di rongga matanya yang hitam pekat dan kosong. Nyala api yang menari dengan ganas adalah matanya. Ia menatap Jitiansing dan Yun Yao. Auranya awalnya diam, seolah sedang tertidur lelap. Sekarang setelah ia terbangun, ia memancarkan aura jahat yang kuat dan melepaskan tekanan yang tak tertandingi dan tak terlihat. Tidak baik, sudah bangun. Jitiansing segera merasakan ada yang tidak beres. Dia menarik Yun Yao menjauh dari altar jahat dan segera mundur. Di saat yang sama, deretan lampu batu permata tiba-tiba menyala di dinding aula. Cahaya merah segera menerangi seluruh aula. 200 sinar merah juga menerangi lorong batu raksasa di luar aula utama. Namun, itu bukanlah lampu batu permata. Sebaliknya, itu adalah mata tengkorak yang berkilau dengan cahaya merah. Suara retakan terdengar dari dalam lorong batu. Mereka sepada tetesan hujan dan sangat cepat. Jitiansing dan Yun Yao melihat kelorong batu di luar aula dan melihat tengkorak yang tertanam di dinding semuanya hidup kembali. Setiap tengkorak menggeliat dan merangkak keluar dari dinding. Di belakang tengkorak itu terdapat banyak kerangka kurus dan pendek. Meskipun kerangkanya tetap berbentuk manusia, tingginya hanya setengah dari manusia. Dengan kepala sebesar orang normal, itu terlihat sangat tidak pada tempatnya. Saat kerangka itu merangkak keluar dari dinding, hanya ada lubang hitam yang tersisa di dinding. Jitiansing dan Yun Yao akhirnya mengerti bahwa tengkorak itu tidak tertanam di dinding. Hanya saja tubuh mereka disembunyikan di dinding dan kepala mereka terlihat. Mereka tertidur lelap selama ini. Sekarang, semua kerangka putih telah terbangun. Mereka berkumpul di lorong batu raksasa dan dengan anggun menuju aula utama. Dua ratus kerangka itu berkumpul seperti semburan putih keabu-abuan, berkelap-kelip dengan bintik-bintik cahaya merah. Mereka penuh dengan niat membunuh dan keberanian. Mereka segera bergegas ke aula dan menerkam Jitiansing dan Yun Yao. Bahkan empat tengkorak ahli tahap kesengsaraan di sudut aula keluar dari dinding. Tubuh keempat tengkorak ini semuanya kerangka berwarna putih keperakan. Tubuh mereka melonjak dengan cahaya darah merah tua, dan aura serta kekuatan mereka bahkan lebih kuat. Retakan, retakan, retakan. Dengan suara yang tajam, keempat kerangka perak itu juga mendarat di aula. Mereka berdiri di sekitar Jitiansing dan Yun Yao, menatap mereka dengan iri dan perlahan mendekati mereka. Dua ratus kerangka kecil juga bergegas ke tengah aula utama, mengelilingi Jitiansing dan Yun Yao begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Keduanya dikepung dan akan dicabik-cabik oleh lebih dari dua ratus kerangka. Pada saat bahaya yang ekstrim ini, belut skeleton setinggi 300 meter tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang marah dan agung. Mengaum. Raungan yang kering dan serak itu seperti auman binatang buas, namun mengandung aura yang kuat dan agung. Ketika para kerangka di aula mendengar auman tengkorak darah, mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar dan mereka mundur satu demi satu. Khususnya, dua ratus kerangka kecil mundur dari aula seperti air pasang dan semuanya menyelinap ke lorong di luar aula. Empat kerangka tahap kesengsaraan yang tersisa juga mundur ke sudut aula dengan ketakutan, tidak berani bertindak gegabuh. Jitiansing dan Yun Yao telah mengangkat pedang di tangan mereka ke dada. Mereka siap melawan kapan saja. Melihat pemandangan ini, keduanya menghela nafas lega dan perlahan meletakkan pedang di tangan mereka. Yao Yao, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo cepat pergi. Jitiansing menarik Yun Yao dan berbalik untuk keluar dari aula. Dia sudah menduga bahwa tempat ini mungkin adalah sarang dari Skeletal Demon. Biarpun dia tidak bisa membunuh Skeletal Demon, dia masih bisa melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan sarangnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa tempat ini bukan hanya sarang dari Skeletal Demon, tapi juga lebih dari 200 kerangka dan tengkorak darah yang misterius dan kuat. Pada titik ini, dia hanya bisa membatalkan rencananya sebelumnya dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun, Yun Yao berdiri diam dan berkata kepadanya melalui transmisi suara, Tiansing, tunggu sebentar. Menurutku tengkorak darah itu agak aneh. Lihatlah mata dan auranya. Sepertinya dia tidak ingin membunuh kita. Jitiansing menoleh dan menatap mata tengkorak darah. Dia menatap dua bola api darah yang menari-nari di dalamnya. Dia melihat kedua bola api darah itu menari secara berirama, seolah-olah mengandung semacam makna dan menyampaikan semacam pemikiran. Mulut besar tengkorak darah juga membuka dan menutup dengan lembut, seolah-olah sedang berbicara, tetapi tidak dapat mengeluarkan suara yang normal. Jitiansing mengamatinya sejenak dan dengan cermat merasakan perubahan auranya. Dia segera mengerutkan kening. Aneh, tampaknya ia tidak memusuhi kita. Ia berusaha keras untuk berkomunikasi dengan kita. Sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu kepada kita. Yun Yao dengan cepat mengangguk setuju. Ya, aku juga merasakannya. Baru saja, ketika para kerangka itu ingin mengepung kami, merekalah yang berteriak untuk mundur dan menyelesaikan krisis kami. Jitiansing menjadi semakin bingung. Dia tidak dapat memahaminya. Tapi ini tidak seharusnya terjadi. Semua kerangka itu takut padanya, jadi mereka jelas harus mematuhi perintahnya. Jika itu masalahnya, dia pastilah pemimpin para kerangka, sama seperti 10 ribu tulang iblis. Mengapa hal itu membiarkan kita pergi? Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata melalui transmisi suara, Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi intuisiku memberitahuku bahwa kerangka darah ini berbeda dari 10 ribu tulang iblis. Aku khawatir ada cerita di baliknya. Petik 2 Saat mereka berdua berdiskusi melalui transmisi suara, tengkorak darah perlahan memutar tangan kirinya, dan cahaya merah tua berwarna darah muncul di telapak tangannya. Awalnya, telapak tangannya menghadap ke bawah, dan lengannya tergeletak rata di atas singgah sana tulang putih. Namun sekarang, ia memutar lengannya, telapak tangan menghadap ke atas, dan perlahan mengulurkan tangan ke arah Jitiansing. Sebuah bola cahaya berwarna merah darah melayang di tengah telapak tangannya, di dalamnya terdapat kristal berwarna merah tua. Sayangnya pergelangan tangannya terikat rantai perunggu, sehingga hanya bisa menjangkau sedikit dan tidak bisa bergerak lagi. Ia menggerakkan mulutnya sedikit, seolah mencoba mengatakan sesuatu kepada Jitiansing. Namun, ia tidak dapat mengeluarkan suara apapun, juga tidak dapat menggunakan kehendak sucinya untuk berkomunikasi. Jitiansing hanya bisa menebak maksudnya dari ekspresi dan gerakannya. Kristal berwarna merah darah itu sebesar kepalan tangan Jitiansing. Bentuk kristalnya tidak beraturan, permukaannya tidak rata dan memiliki banyak tepi yang tajam. Ketika Jitiansing memegang kristal di tangannya, dia bisa merasakan kristal itu memancarkan panas yang menyengat dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Dia memegang kristal berwarna merah darah di tangannya dan memeriksanya sebentar, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Oleh karena itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat tengkorak darah. Dia bertanya ragu-ragu, apakah kamu akan memberikan kristal ini kepadaku? Tengkorak darah menundukkan kepalanya sedikit dan menatapnya. Api merah di rongga matanya juga menjadi lebih lembut. Ia sebenarnya mengangguk sedikit sebagai jawaban atas pertanyaan Jitiansing. Wajah Jitiansing langsung berseri-seri. Dia berkata kepada Yun Yao, Yao Yao, dia benar-benar bisa memahami kata-kataku. Yun Yao juga menunjukkan ekspresi puas. Dia buru-buru mendesak, kalau begitu cepat tanyakan tentang identitas dan niatnya. Cari tahu apa yang ingin dilakukannya. Jitiansing menatap tengkorak darah dan bertanya, kamu terjebak di sini. Kamu tidak bersekongkol dengan 10 ribu tulang setan, kan? Tengkorak darah menatapnya tanpa bergerak. Nyala api di rongga matanya berkedip lebih cepat. Tampaknya sedang memikirkan pertanyaannya. Jitiansing dan Yun Yao menahan nafas dan melihatnya dengan tenang, menunggu jawabannya. Namun, pada saat ini, suara keras dan teredam terdengar dari lorong di luar aula. Diiringi dengan suara tulang yang bergesekan satu sama lain. Tengkorak darah, Jitiansing, dan Yun Yao semuanya terkejut saat bangun. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke lorong di luar aula pada saat yang bersamaan. Jitiansing sudah tidak asing lagi dengan suara tulang yang bergesekan. Dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak bagus. Setan sepuluh ribu tulang telah kembali. Yun Yao juga menganggup dan berkata dengan ekspresi muram, aku sudah bisa merasakan oranya. Jaraknya hanya lima belas kilometer dan sedang melaju kencang. Ayo pergi. Jitiansing segera menyingkirkan kristal berwarna merah darah itu dan menarik Yun Yao untuk terbang keluar. Yun Yao menoleh untuk melihat tengkorak darah, hanya untuk menemukan bahwa tengkorak darah telah mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan dua jari ke arah sudut timur laut aula. Dia menjadi kosong sesaat sebelum dia mengerti apa arti tengkorak darah. Tiansing, kamu tidak bisa kembali ke tempat asalmu. Kamu akan ditangkap oleh sepuluh ribu tengkorak iblis. Tengkorak darah telah menunjukkan jalannya. Kami akan melarikan diri dari sana. Saat dia berbicara, dia menarik Jitiansing menuju sudut timur laut aula. Dalam sekejap mata, mereka berdua sampai di sudut gelap. Di dinding yang gelap gulita, ada gambar dewa hantu yang sangat besar. Di tengah pola tersebut, terdapat pola susunan misterius dan kompleks yang bersinar dengan sinar merah tua. Jitiansing menata pola susunannya, dengan cepat memikirkan cara untuk membuka dan menghancurkannya. Pada saat ini, seberkas cahaya merah tua keluar dari tangan kanan tengkorak darah dan terbang ke pola dewa hantu. Pola pembentukan mantra langsung mulai beroperasi, seolah-olah mengalir dengan darah merah tua. M-E-M-P-E-R-G-E-L-A-R-K-A-N Dua napas kemudian, pola formasi mantra terbuka, memperlihatkan pusaran berwarna darah seukuran tangki air. Pusaran itu sehitam tinta, dan tidak ada yang terlihat di dalamnya. Namun, baik Jitiansing maupun Yun Yao mengetahui bahwa itu adalah portal teleportasi. Keduanya ragu-ragu sejenak, tetapi tidak terburu-buru masuk ke pusaran. Sebaliknya, mereka berdua menoleh untuk melihat tengkorak darah. Tengkorak darah mengangguk sedikit ke arah mereka dan melambaikan tangan kanannya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu ragu dan segera pergi. Lupakan saja, jika kita tinggal di sini lebih lama lagi, kita akan ditangkap oleh sepuluh ribu tengkorak iblis. Percayalah kali ini. Jitiansing merenung sejenak sebelum mengatupkan gigi dan mengambil keputusan. Dia menarik Yun Yao ke pusaran berwarna darah dan menghilang dengan suara mendesing. Setelah mereka menghilang, pusaran berwarna darah juga menghilang dengan cepat. Pola pembentukan mantra di dinding juga menjadi redup dan biasa-biasa saja. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa ratus mil jauhnya dari reruntuhan lembah seratus bunga, di pegunungan hijau tua. M-E-M-P-E-R-G-E-L-A-R-K-A-N Seberkas cahaya merah tiba-tiba muncul di langit, membentuk lingkaran cahaya merah tua. Dua sosok bergegas keluar dari lingkaran cahaya dan muncul di atas pegunungan dari udara tipis. Pria dan wanita ini tidak lain adalah Jitiansing dan Yun Yao. Keduanya berdiri diam di langit dan melihat ke belakang. Lingkaran cahaya merah tua telah menghilang. View, kita akhirnya lolos. Tengkorak darah itu sama sekali tidak membohongi kita. Itu memberi kita jalan pintas untuk melarikan diri. Keduanya menghela nafas lega seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Mereka melihat sekeliling dan mendiskusikan situasinya. Segera, Jitiansing melihat sekeliling mereka dengan jelas dan mengidentifikasi lokasi mereka. Kita berada sekitar 250 mil timur laut lembah seratus bunga. Sepuluh ribu tengkorak setan tidak akan bisa merasakan aura dan lokasi kita. Namun, kami tetap harus meninggalkan pegunungan Meraj secepatnya untuk menghindari kecelakaan. Setelah mengatakan itu, dia terbang tinggi ke langit bersama Yun Yao dan pergi secepat kilat. Mereka berdua tidak berani lengah, juga tidak berani berhenti dan beristirahat. Setelah dua hari dua malam penerbangan terus-menerus, mereka akhirnya terbang keluar dari pegunungan Meraj. Setelah meninggalkan pegunungan Meraj yang berbahaya, pasangan itu akhirnya bisa bersantai. Jitiansing memanggil Qian Yue dan membiarkannya melakukan perjalanan kembali ke gunung Luoshen. Pasangan itu duduk di punggung Qian Yue dan mengeluarkan semua jenis pil. Mereka diam-diam mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka dan mengatur pernafasan. Setengah bulan kemudian, Qian Yue membawa Jitiansing dan Yun Yao kembali ke gunung Luoshen. Ketika mereka berdua kembali ke gunung Luoshen, mereka masih terlihat kelelahan dan lelah dalam perjalanan. Luka Qian Yue belum sembuh, dan kekuatan sihir serta roh primordialnya agak kosong. Kelihatannya tidak bagus. Setelah kembali ke gunung Luoshen, Jitiansing menyimpannya di dunia pedang dan membiarkannya mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ketika dia kembali ke Cloudwater Palace, dia membiarkan naga emas dan elang hitam meninggalkan dunia pedang dan kembali ke ruang rahasia masing-masing untuk menyembuhkan luka mereka. Namun, saat dia dan Yun Yao hendak memasuki ruang rahasia untuk menyembuhkan luka mereka, suara Nenek Long terdengar dari luar pintu. Yun Yao, Jitiansing. Saya baru saja mendapat kabar bahwa Anda kembali, jadi saya datang untuk melihat situasinya. Saat dia selesai berbicara, Nenek Long sudah masuk ke kamar. Setelah Nenek Long memasuki ruangan, pandangannya tertuju pada Yun Yao. Melihat penampilan Yun Yao yang lusuh saat bepergian dan sedikit acak-acakan, dia segera menunjukkan ekspresi khawatir. Yun Yao, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Bahaya apa yang Anda temui? Yun Yao buru-buru memberi hormat pada Nenek Long dan menyapanya. Salam, Nenek Long. Saya memang terluka, tapi tidak ada yang serius. Perjalanan menuju lembah seratus bunga kali ini agak rumit. Tolong izinkan saya menjelaskannya secara perlahan. Nenek Long segera menarik Yun Yao untuk duduk dan mendengarkan dia menceritakan penyebab kejadian tersebut. Jitiansing tidak terburu-buru mengasingkan diri untuk menyembuhkan lukanya, jadi dia duduk di sebelah Yun Yao. Setelah seperempat jam penuh, Yun Yao akhirnya selesai bercerita. Lika-liku pengalaman serta bahayanya membuat Nenek Long sangat mengkhawatirkan mereka berdua. Untungnya, pada akhirnya Yun Yao berhasil memperoleh mutiara ilahi dan berhasil melarikan diri dari sarang iblis. Saat itulah dia menghela nafas lega. Aku tidak menyangka pegunungan pantom dan lembah seratus bunga bahkan lebih berbahaya dan menakutkan daripada legenda. 1714 Pertemuan Jitiansing dan Yun Yao membuat Nenek Long menghela nafas penuh emosi. Dia menatap Yun Yao dengan prihatin dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yun Yao, sebelum pejabat ilahi Luo pergi, dia berulang kali menyuruhmu untuk tinggal di gunung Luoshen untuk memulihkan diri. Anda telah mengalami krisis hidup dan mati di lembah seratus bunga. Sekarang setelah Anda kembali dengan selamat dan memperoleh mutiara ilahi, Anda dapat tinggal di gunung Luoshen dengan pikiran tenang. Jangan mengambil risiko lagi. Jika sesuatu terjadi padamu, orang tua ini tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Yun Yao memahami kekhawatiran Nenek Long dan mengangguk. Jangan khawatir, Nenek, ada mutiara ilahi di lembah seratus bunga. Saya harus pergi ke sana. Sekarang setelah saya mendapatkannya, saya tidak akan mengambil risiko lagi. Pada periode waktu berikutnya, saya akan tinggal di Cloudwater Palace dan memurnikan mutiara ilahi itu dengan damai. Mendengar dia mengatakan ini, Nenek Long merasa lega dan mengangguk. Bagus. Jika kamu mengalami kesulitan, jangan ragu untuk memberitahu wanita tua ini dan wanita tua ini akan membantu kamu menyelesaikannya. Baiklah, Anda harus mengasingkan diri untuk menyembuhkan dan memurnikan mutiara ilahi sesegera mungkin. Yun Yao menangkupkan tangannya memberi hormat dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, dia berbalik dan memasuki ruang rahasia. Hanya Nenek Long dan Ji Tian Xing yang tersisa di kamar. Ekspresi Nenek Long berubah serius. Dia menatap Ji Tian Xing dengan mata membara dan bertanya, Tian Xing, kamu bilang kamu bertemu dengan 10.000 setan kerangka di lembah seratus bunga. Dan sarang setan. Mengapa Anda tidak memberitahu saya secara detail apa yang terjadi? Nenek Long, seperti kebanyakan seniman bela diri, hanya mengetahui bahwa pegunungan pantong sangat berbahaya dan merupakan area terlarang. Dan lembah seratus bunga adalah salah satu kawasan terlarang paling berbahaya di pegunungan pantom. Bahaya yang dia pahami tidak lebih dari binatang iblis yang kuat dan buas serta beberapa medan dan lingkungan berbahaya. Tidak ada yang tahu bahwa lembah seratus bunga menyembunyikan 10.000 tengkorak setan yang jahat, dan bahkan ada sarang iblis kuno. Ini benar-benar berita yang mengejutkan bagi Nenek Long. Dia harus mengetahui kebenarannya dan melaporkannya kepada Dewa Beladiri Luosui sesegera mungkin. Bagaimanapun, pegunungan pantom berada di wilayah Kekaisaran Black Frost dan Kerajaan Ilahi Luosui. Jitian Sing juga memahami hal ini, jadi dia menjelaskan kepada Nenek Long, Nenek Long, ceritanya panjang, jadi saya singkat saja. Asal usul lembah seratus bunga terutama disebabkan oleh mutiara ilahi umur panjang, yang dapat melepaskan kekuatan ilahi kehidupan yang kuat untuk memelihara bunga, pohon, dan banyak makhluk hidup lainnya. Justru karena itulah ratusan bunga bermekaran di lembah, dan semuanya mengalami perubahan yang aneh. Bunga dan pepohonan terbaik bahkan bisa berevolusi menjadi iblis kuat yang menguasai seluruh lembah seratus bunga. Banyak petualang dari berbagai ras, serta banyak binatang buas, dengan gegabu memasuki lembah seratus bunga, hanya untuk dibunuh oleh iblis bunga dan racun mematikan. Selama seribu tahun terakhir, lembah bunga telah mengumpulkan puluhan ribu mayat, membentuk sepuluh ribu tengkorak setan. Ki iblis di lembah bunga terlalu kuat sehingga menyebabkan bunga-bunga bermutasi dan menjadi sangat beracun. Hal ini membuat lembah seratus bunga semakin berbahaya, dan mereka yang masuk kemungkinan besar akan mati. Adapun mengapa ada sarang iblis dan kerangka darah yang dipenjara di kedalaman lembah seratus bunga, itu tidak diketahui. Nenek Long mengangguk sedikit dan berkata dengan ekspresi serius, iya, analisismu sangat masuk akal, tapi satu-satunya hal yang mencurigakan adalah sarang iblis bawah tanah dan tengkorak darah. Aku tahu bahwa di bagian paling utara kerajaan ilahi, terdapat zona kematian terlarang yang disebut Gunung Dunia Bawah Utara. Itu adalah wilayah ras hantu, dan hampir tidak ada seorang pun yang menginjakan kaki di sana selama sepuluh ribu tahun, jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Sepuluh ribu tengkorak setan dan tengkorak darah yang Anda sebutkan seharusnya adalah ras hantu. Guru ilahi selalu sangat membenci ras hantu, dan begitu dia mengetahui mereka menyelinap ke kerajaan ilahi, dia akan membunuh mereka tanpa ampun. Hanya saja aku tidak menyangka akan ada pembangkit tenaga listrik ras hantu yang tersembunyi di lembah seratus bunga, dan sarang iblis. Sudah seribu tahun, dan tidak ada yang menyadarinya. Jitiansing menganggup dan berkata dengan suara rendah, Nenek Long, Yun Yao dan saya dapat melarikan diri karena tengkorak darah. Tengkorak darah dipenjarakan di sarang iblis, di rantai kesinggah sana tulang putih dengan rantai perunggu. Ia dapat memahami kata-kata saya, dan tidak mempunyai niat buruk terhadap kami. Itu bahkan membantu kami melarikan diri. Menurutku masalah ini sangat aneh, dan identitas tengkorak darah sangat mencurigakan. Perlu diselidiki lebih lanjut. Jika kita bisa mengetahui identitas sebenarnya dari tengkorak darah, kita mungkin bisa memahami mengapa ada sarang iblis yang tersembunyi di kedalaman lembah seratus bunga. Nenek Long mengangguk setuju dan bertanya, Tian Xing, pikirkan baik-baik. Apakah kerangka darah memiliki karakteristik yang jelas? Atau apakah itu meninggalkan petunjuk? Ji Tian Xing buru-buru mengeluarkan kristal berwarna merah darah dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Nenek Long. Sebelum kita melarikan diri dari sarang iblis, tengkorak darah memberiku kristal ini seolah ingin memberitahuku sesuatu. Sayangnya, ia tidak dapat berbicara atau berkomunikasi dengan kami melalui kehendak ilahi, jadi kami tidak dapat menebak maksudnya. Juga, saya dengan cermat memeriksa kristal ini. Selain energi darah mengerikan dan kekuatan iblis yang dikandungnya, tidak ada yang istimewa darinya. Nenek Long mengulurkan tangan dan mengambil kristal berwarna merah darah. Dia memegangnya di telapak tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Kristal ini sepertinya tidak memiliki sesuatu yang istimewa, dan sulit untuk menemukan petunjuk apapun. Namun, karena blood skeleton memberikannya padamu, pasti ada alasannya sendiri untuk melakukannya. Mungkin karena kekuatan dan pengetahuan kita terlalu dangkal sehingga kita tidak bisa mengetahui rahasianya. Saat dia berbicara, Nenek Long dengan sungguh-sungguh menyimpan kristal itu dan berkata, Tian Xing, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya akan mengirimkan kristal ini ke kerajaan ilahi dan menyerahkannya kepada guru ilahi. Saya juga akan melaporkan masalah lembah seratus bunga kepada guru ilahi. Saya percaya bahwa dengan kebijaksanaan dan metode guru ilahi, dia pasti mampu memberi kita jawaban. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan ekspresi puas, saya juga memikirkan hal yang sama. Terima kasih atas masalahnya, Nenek Long. Baiklah, aku akan melakukan perjalanan ke kerajaan ilahi. Kamu juga harus mengasingkan diri untuk menyembuhkan lukamu. Nenek Long melambaikan tangannya dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Setelah Nenek Long pergi, Ji Tian Xing merenung sejenak sebelum memasuki ruang rahasia. Lima hari berlalu dalam sekejap mata. Ji Tian Xing telah mengasingkan diri di ruang rahasia selama lima hari penuh, dan luka serta kekuatan sihirnya telah pulih. Setelah dia menyelesaikan kultifasinya, dia keluar dari ruang rahasia. Yun Yao masih dalam pengasingan, sibuk menyempurnakan manik dewa panjang umur. Dia belum menunjukkan dirinya. Ji Tian Xing memperkirakan dia akan mengasingkan diri setidaknya selama tiga sampai lima bulan. Nenek Long juga tidak berada di gunung Luoshen. Jelas sekali bahwa dia telah pergi ke kerajaan ilahi dan belum kembali. Ji Tian Xing menunggu di Cloudwater Palace sepanjang hari, namun masih belum ada kabar dari Nenek Long. Dia kembali ke ruang rahasia dan terus berkultifasi. Dia telah mencapai alam roh primordial tingkat ke-9, dan setelah pertempuran di lembah seratus bunga, dia telah mengkonsolidasikan jalur bela dirinya dan memiliki fondasi yang lebih kokoh. Dia terus memahami jalan jiwa pedang tingkat ke-4 dan terus berkultifasi dalam pengasingan untuk meningkatkan kekuatannya. Dia ingin mencapai puncak alam roh primordial tingkat ke-9 sesegera mungkin sehingga dia dapat bersiap untuk menerobos ke alam kesengsaraan. Berbagai pertemuan dan pengalamannya menyadarkannya akan suatu permasalahan. Seorang penggarap alam roh primordial tidak dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di benua Senwu. 1715 Selama sebulan penuh, Jitiansing telah berkultifasi dalam pengasingan. Ada sumber daya budidaya yang cukup yang disiapkan di ruangan itu. Energi spiritual langit dan bumi sangat kaya, memungkinkan dia untuk berkultifasi dengan setengah usaha. Setelah sebulan berkultifasi dengan susah payah, wawasannya tentang dao jiwa pedang tingkat ke-4 menjadi lebih dalam dan menyeluruh. Meskipun ranah kekuatannya tidak meningkat dan masih berada di ranah jiwa esensi cakrawala ke-9, ia masih jauh dari ranah kesempurnaan. Namun, dia secara bertahap memahami maksud pedang, maksud pedang yang unik baginya. Pedang emas esensi sol miliknya juga telah mengalami perubahan halus. Permukaan pedang emas yang cemerlang itu dikelilingi oleh cahaya putih redup. Dulu ketika dia masih di benua Tiansuan, Burial of Heaven telah memberitahunya bahwa untuk menjadi legenda pedang seperti Kenshin, menjadi kuat dan memiliki teknik pedang yang hebat saja tidak cukup. Dia harus memahami maksud pedang miliknya dan menggabungkan keinginannya dengan pedang dao miliknya. Hanya dengan begitu dia dapat mencapai alam di mana pedangnya bergerak sesuai dengan hatinya dan perkataannya menjadi hukum. Bagi legenda pedang seperti Kenshin, setiap tebasan pedangnya adalah kehendak surga. Itu seperti hukum langit dan bumi yang membuat semua orang tunduk padanya. Bahkan para dewa pun tidak bisa menolaknya. Perjalanan Jitiansing masih panjang untuk mencapai level itu. Namun, dia telah mengambil langkah pertama dengan memahami maksud pedang. Jitiansing dipenuhi dengan antisipasi. Dia menantikan untuk memadatkan niat pedang dan menggabungkannya dengan sempurna ke dalam dao pedangnya. Ketika itu terjadi, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat secara eksponensial, memungkinkan dia untuk menghancurkan lawan manapun di ranah yang sama. Setelah mengakhiri pengasingannya, Jitiansing meninggalkan ruangan. Dia menuju ke kamar Yunyao untuk memeriksa situasi kultifasi Yunyao. Namun, ruangan itu kosong. Yunyao tidak ada di dalam ruangan. Dia buru-buru menemukan Black Eagle dan menanyakan keberadaan Yunyao. Baru kemudian Black Eagle memberitahunya bahwa Yunyao sudah keluar dari pengasingan dua hari yang lalu. Pagi-pagi sekali, seorang penjaga datang untuk memberitahu Yunyao agar pergi ke olah pertemuan. Nenek Long punya masalah penting untuk didiskusikan. Setelah mengetahui berita ini, Jitiansing segera meninggalkan Cloudwater Palace dan bergegas ke olah pertemuan. Olah pertemuan besar terletak di tengah Gunung Luoshen. Itu adalah istana megah dengan radius 300 meter. Ada sebuah alun-alun besar di luar istana, dan ada banyak penjaga yang menjaganya. Biasanya, saat Gunung Luoshen mengadakan festival, pengorbanan, dan upacara penting diadakan di alun-alun di luar aula utama. Jitiansing melewati sekelompok istana, melintasi alun-alun luas di depan istana, dan tiba di aula konferensi. Begitu dia memasuki aula besar, dia mendengar suara Nenek Long dan beberapa utusan dewa. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu yang penting. Aula yang mempesona itu terang-benderang, dan tidak ada setitik debu pun yang terlihat dimanapun. Enam pilar emas tebal dan kokoh dengan ukiran naga menopang kuba aula utama. Kuba itu bertatahkan puluhan ribu permata, membentuk peta bintang luas yang memancarkan cahaya menyelaukan. Di utara aula, ada patung dewa bela diri Luoshui setinggi 30 sang yang diukir di dinding. Di bawah patung ada platform tinggi, dan di tengah platform ada singgah sana mewah. Nenek naga, yang kepalanya penuh dengan pelindung Dharma, sedang duduk tegak di singgah sana. Dia memiliki ekspresi bermartabat di wajahnya saat dia memikirkan sesuatu. Di aula, ada delapan ahli berdiri di kedua sisi aula. Tujuh dari mereka adalah orang tua berambut putih atau pria dan wanita paruh baya dengan sikap bermartabat. Ketujuh dari mereka memiliki kekuatan ahli alam transendensi kesengsaraan, dan mereka adalah ahli terkenal. Mereka adalah tujuh utusan ilahi dari Gunung Luoshen. Ada juga seorang wanita muda cantik dengan gaun berwarna putih bulan. Dia tidak lain adalah Yun Yao. Ketika Jitiansing memasuki aula, semua orang segera menghentikan diskusi mereka dan menoleh ke arahnya. Nenek Long juga menatapnya dan berkata dengan suara rendah, Jitiansing, kamu sudah keluar dari pengasingan. Anda datang pada waktu yang tepat. Saya baru saja mendiskusikan masalah itu dengan semua orang. Jitiansing berjalan ke tengah aula dan berdiri diam. Dia membungkuk kepada Nenek Long dan tujuh utusan dewa dan menyapa semua orang. Kemudian, tatapannya tertuju pada Yun Yao saat dia mengukurnya. Yun Yao jelas telah menyempurnakan mutiara ilahi panjang umur. Kulitnya sangat bagus, dan auranya sangat stabil dan kuat. Selain itu, kekuatannya meningkat pesat. Dia telah mencapai puncak alam jiwa esensi tingkat ke-9. Jitiansing juga dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan kehidupan ilahi yang tak terbatas. Dia seperti benda dan harta karun surgawi yang bergerak. Dia diam-diam mengirimkan transmisi suara untuk menanyakan situasi Yun Yao. Setelah bertukar beberapa kata, dia berbicara dengan Nenek Long tentang masalah serius. Nenek Long, karena kamu mengumpulkan semua orang di sini hari ini, apakah karena masalah di lembah seratus bunga? Nenek Long mengangguk sedikit dan berkata, itu benar. Saya secara pribadi telah mengirimkan kristal yang Anda berikan kepada saya kepada negara ilahi dan menyerahkannya kepada guru ilahi. Guru ilahi menghabiskan satu hari satu malam untuk menentukan identitas sebenarnya dari tengkorak darah melalui kristal berwarna darah. Kristal itu ada di tangan guru ilahi. Saya kembali ke Gunung Luoshen tiga hari lalu dan mengumpulkan semua orang di sini untuk membahas masalah ini. Setelah mendengar ini, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh harap, Nenek Long, guru ilahi sudah mengetahui identitas sebenarnya dari tengkorak darah. Tentu saja, Nenek Long mengangguk dan berkata, guru ilahi itu terpelajar dan berpengetahuan luas. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dia ketahui. Ji Tian Xing dengan cepat bertanya, siapakah tengkorak darah itu? Nenek Long memandangnya dengan serius dan berkata dengan suara rendah, mengenai identitasnya, kita harus mulai dari seribu tahun yang lalu. Saat itu, guru ilahi memiliki sekelompok pengawal darah besi yang disebut mawar darah. Hanya ada seratus orang dalam kelompok itu. Mereka semua adalah pakar elit, dan semuanya adalah perempuan. Mereka sangat setia kepada guru ilahi dan selalu melindungi bangsa ilahi. Mereka melakukan segala macam misi rahasia untuk guru ilahi dan membersihkan semua rintangan. Nenek Long berkata perlahan, suaranya rendah dan serius. Ji Tian Xing samar-samar menebak sesuatu, tetapi dia mendengarkan dengan tenang dan tidak menyela. Nenek Long menghela nafas dan melanjutkan, kapten mawar darah bernama Yu Wei. Dia adalah tangan kanan guru ilahi yang paling terpercaya dan paling berharga. Saat itu, kekuatan Yu Wei telah mencapai puncak alam kesengsaraan tingkat ke-9. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi seorang marsial sage. Suaminya adalah kaisar ilahi dari kerajaan Tembok Surga, kaisar Tian Wu yang paling berani dan paling tangguh dalam pertempuran. Kaisar Tian Wu adalah seorang yatim piatu dan dibesarkan di Gunung Luoshen. Dia tumbuh dari seorang pelayan menjadi murid ilahi dan akhirnya menjadi kaisar agung. Dia sangat setia kepada guru ilahi. Setelah mendirikan kerajaan Tembok Surga, dia menjaga perbatasan utara negara ilahi dan bersumpah untuk melawan klan hantu di Gunung Dunia Bawah Utara. Yu Wei juga setia. Untuk melayani guru ilahi, dia rela menyerahkan posisi permaisuri ilahi kerajaan Tembok Surga dan menjadi kapten mawar darah. Namun, dalam perang besar seribu tahun yang lalu, kaisar Tian Wu memimpin pasukannya ke Gunung Dunia Bawah Utara. Dia dikepung oleh tiga Great Demon Sains dan meninggal. Yu Wei patah hati saat mendengar berita itu. Dalam kesedihan dan kemarahan, dia memimpin puluhan penjaga ke Gunung Dunia Bawah Utara untuk membunuh klan hantu dan membalaskan dendam kaisar Tian Wu. Sayangnya, Gunung Dunia Bawah Utara terlalu berbahaya. Klan hantu terlalu kuat dan puluhan penjaga tewas dalam pertempuran itu. 1716 Kisah Nenek Long membuat hati semua orang terasa berat. Ola itu sunyi, dan diliputi suasana kesedihan, kemarahan, dan kesakitan. Kejadian seribu tahun yang lalu itu merupakan aib bagi kerajaan Luo Shui dan tidak ada yang mengetahuinya. Ji Tian Xing bingung. Bahkan kaisar Tian Wu telah meninggal di Gunung Dunia Bawah Utara. Bagaimana mungkin Yu Wei, yang bahkan bukan seorang marsial sage, berani menyerang Gunung Dunia Bawah Utara? Namun dia memikirkannya dan teringat bahwa kaisar Tian Wu adalah suami Yu Wei. Dapat dimengerti bahwa Yu Wei tidak dapat menahan rasa sakit karena kehilangan suaminya dan bergegas ke Gunung Dunia Bawah Utara dengan marah. Jika suatu hari dia bertarung dengan leluhur finselestial dan mati di bawah pedang leluhur finselestial, Yu Wei pasti akan mati. Yun Yao juga akan menjadi gila dan bertarung dengan leluhur finselestial. Oleh karena itu, dia tidak menyelah Nenek Long dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Nenek Long berhenti sejenak dan nadanya menjadi lebih berat. Dia melanjutkan, setelah Yu Wei melarikan diri ke kerajaan, dia berlutut di luar istana Luoshui dan bertobat selama tujuh hari tujuh malam. Kecerobohannya lah yang menewaskan puluhan penjaga elit. Meskipun guru ilahi berbelas kasih dan tidak menghukumnya. Dia tetap memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi kapten dan meninggalkan kerajaan. Dia terluka oleh teknik rahasia klan hantu dan kekuatannya menurun dari hari ke hari. Kekuatan hidupnya melemah dengan cepat dan umurnya tidak lama lagi. Semua orang mengira dia akan kembali ke Kekaisaran Tianwu dan menemukan cara untuk mengobati luka-lukanya. Namun setelah Kaisar Tianwu meninggal, Kekaisaran Tianwu berada dalam kekacauan. Hanya dalam waktu setengah tahun, keponakan Kaisar Tianwu, Luo Zi, mendapat dukungan dari para pejabat dan naik tahta. Dia menguasai seluruh Kekaisaran. Peninggalan Kaisar Tianwu dibakar dan Yuei bukan lagi permaisuri ilahi Kekaisaran. Dia diusir dari kota Kekaisaran. Pada akhirnya, dia mengambil beberapa peninggalan Kaisar Tianwu dan meninggalkan Kekaisaran Tianwu dengan tenang. Bertahun-tahun kemudian, dia memasuki Kekaisaran Black Frost dan hidup mengasingkan diri di daerah terlarang, menunggu kematian datang. Ketika dia masih hidup, dia bekerja untuk kerajaan dan melayani guru ilahi dengan tulus. Dia tidak bisa tidur dengan suaminya dan tidak mempunyai anak. Setelah dia meninggal, Kaisar Tianwu berubah menjadi abu dan suami istri tidak bisa tidur bersama. Ini terjadi seribu tahun yang lalu dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Sedih sekali, huh. Setelah Nenek Long selesai bercerita, dia menghela nafas dengan berat hati. Ji Tianxing dan Yun Yao akhirnya memahami identitas dan asal-usul tengkorak darah. Mau tidak mau mereka bertukar pandangan yang rumit. Aulah itu sunyi. Semua orang diam. Setelah beberapa lama, Ji Tianxing berkata, jadi begitu. Siapa sangka tengkorak darah sebenarnya adalah Kapten Pengawal Guru Ilahi, Yu Wei. Saat itu, dia telah terluka parah oleh para ahli klan hantu dan terkena teknik rahasia klan hantu. Tubuhnya sekarang mengandung demoniki dalam jumlah yang mengejutkan. Ketika dia meninggalkan kekaisaran Tianhou, dia tahu bahwa hari-harinya telah ditentukan. Oleh karena itu, dia mengambil barang milik suaminya dan pergi. Dia ingin menemukan area terlarang di mana tidak ada seorang pun yang menginjakan kaki dan menunggu kematian datang. Sekalipun dia tidak bisa dikuburkan bersama kaisar Tianwu, dia ingin dikuburkan bersama relik kaisar Tianwu dan tidur selamanya. Lembah seratus bunga di kedalaman pegunungan pantom dipelihara oleh mutiara ilahi umur panjang. Ratusan bunga bermekaran, itu benar-benar pemandangan yang indah. Oleh karena itu, ketika dia melangkah ke lembah seratus bunga, dia memilih untuk dimakamkan di lembah seratus bunga. Pada titik ini, Ji Tianxing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia menganalisis, jika aku tidak salah, dua iblis yang kami temukan di dasar lembah seratus bunga sebenarnya adalah makam Yue. Lorong batu raksasa dan aulah semuanya dibangun sesuai dengan tata letak sebuah makam. Hanya saja itu belum selesai. Yue ingin dimakamkan di dasar lembah seratus bunga. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan makamnya, sesuatu terjadi dan merenggut nyawanya terlebih dahulu. Dia juga tidak menyangka bahwa setelah kematiannya, jumlah demoniki yang mengejutkan dan puluhan ribu mayat akan menyatu dan membentuk sepuluh ribu bondemons. Sepuluh ribu tulang iblis mengambil alih makamnya dan mengubahnya menjadi gua iblis. Terlebih lagi, sepuluh ribu iblis tengkorak bahkan telah membangun sebuah altar dan menggunakan teknik rahasia jahat untuk mengubah kerangkanya menjadi iblis tengkorak. Karena itu, mayatnya menjadi tengkorak darah dan dipenjarakan di singgah sana tulang putih. Dia sangat membenci klan hantu ketika dia masih hidup. Bahkan setelah dia mati dan diubah menjadi tengkorak darah, dia masih menolak untuk tunduk. Analisis Jitiansing membuat Nenek Long dan utusan ilahi lainnya mengangguk setuju. Analisismu benar, menurutku juga begitu. Spekulasi Jitiansing bertepatan dengan pikiranku. Seribu tahun yang lalu, saya masih anak-anak. Saya tidak menyangka hal menyedihkan seperti itu akan terjadi di kerajaan ilahi saya. Klan hantu dari Gunung Dunia Bawah Utara adalah musuh kerajaan ilahi Luosui kita. Nenek Long juga mengangguk sedikit dan berkata kepada Jitiansing, Tiansing, analisismu pada dasarnya benar. Guru ilahi juga memiliki pemikiran yang sama. Saat itu, guru ilahi sedang sibuk dengan masalah penting lainnya dan tidak punya waktu untuk memedulikan Yuei. Ketika guru ilahi selesai menangani masalah penting ini, itu sudah beberapa dekade kemudian dan Yuei telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Guru ilahi selalu merasa menyesal atas masalah ini. Ia bahkan merasa bersalah terhadap Yuei dan Kaisar Tianwu. Oleh karena itu, guru ilahi menyimpan kristal darah bersamanya sebagai kenang-kenangan. Guru ilahi juga memerintahkan Gunung Luosui untuk melakukan yang terbaik untuk mengambil mayat Yuei. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan mayat Yuei dikendalikan oleh klan hantu. Ini merupakan penghinaan terhadap Yuei. Para pejuang dan leluhur yang memorbankan diri mereka demi kerajaan ilahi kita tidak bisa dipermalukan seperti ini. Tujuh utusan ilahi mengangguk setuju dan mengutuk klan hantu dengan marah. Jitiansing berpikir sejenak dan berkata dengan serius, Nenek Long, cara teraman bagimu adalah memimpin semua orang ke lembah seratus bunga. Kita harus menghancurkan sepuluh ribu tengkorak iblis dan menghancurkan seluruh lembah seratus bunga untuk menyelamatkan mayat Yuei. Saya punya cara untuk memurnikan jenazah Yuei dan membiarkannya beristirahat dengan tenang. Dia bisa dimakamkan dengan baik di Gunung Luoshui. Mata Nenek Long dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengangguk dan berkata, Bisakah kamu benar-benar memurnikan klan hantu-klan hantu? Jika itu masalahnya, itu bagus. Saya baru saja berpikir untuk menyelamatkan mayat Yuei dan menguburkannya di Gunung Luoshui. Dengan cara ini, saya bisa memberinya kenyamanan. Hanya saja aku belum menemukan cara untuk memurnikan klan hantu-klan hantu. Jitiansing mengangguk lagi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Nenek Long, jangan khawatir tentang masalah pemurnian klan hantu dari klan hantu. Serahkan saja padaku. Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo pergi secepat mungkin. Sudah lebih dari sebulan sejak kejadian itu. Saya khawatir jika kita terlambat, hal lain akan terjadi. Nenek Long berpikir sejenak dan memerintahkan, Baiklah, ayo pergi sekarang. Utusan ilahi Du, utusan ilahi Liu, Jitiansing, Yun Yao, kalian berempat akan mengikuti saya ke lembah seratus bunga. Lima utusan ilahi lainnya, harap tetap berada di Gunung Luosui dan bertanggung jawab atas situasi ini. Utusan ilahi membungkuk dan menyatakan kepatuhan mereka. Tidak lama kemudian, Nenek Long meninggalkan Gunung Luosui bersama dua utusan ilahi, Jitiansing, dan Yun Yao. 1717. Jitiansing dan Yun Yao membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapai lembah seratus bunga. Kapal terbang Nenek Long sangat cepat, beberapa kali lebih cepat dari mereka. Tiga hari kemudian, kapal terbang itu memasuki pegunungan pantom. Di bawah bimbingan Jitiansing, kapal terbang itu langsung menuju lembah seratus bunga. Sepanjang jalan, banyak monster alam jiwa primordial yang terkejut dan menyerang kapal terbang tersebut. Namun, kecepatan binatang iblis itu terlalu lambat. Bahkan sebelum mereka bergegas ke sekitar kapal terbang, mereka diguncang jauh. Beberapa jam kemudian, kapal terbang tersebut tiba di kawasan di mana lembah seratus bunga berada. Mereka masih berada beberapa ratus mil jauhnya, tetapi ketika mereka melihat ke bawah ke tanah di depan mereka, mereka melihat reruntuhan beberapa ratus mil jauhnya. Lembah seratus bunga, yang dulunya dipenuhi awan dan bunga, kini telah menjadi gurun berwarna coklat tua. Tidak ada sedikitpun warna hijau yang terlihat. Kapal terbang itu tiba di atas reruntuhan dan menghilang dalam sekejap. Astaga! Nenek Long, dua utusan ilahi, Jitian Sing, Yun Yao, dan yang lainnya segera muncul di langit. Semuanya, menyebar dan tetap waspada. Nenek Long melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang bubar. Kedua utusan ilahi dengan cepat menghunus pedang mereka dan melihat sekeliling dengan mata tajam. Jitian Sing menatap reruntuhan di tanah. Setelah mengamati beberapa saat, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia mengerutkan kening. Tidak perlu, sarang iblis telah dihancurkan. Tengkorak darah mungkin juga hilang. Semua orang kaget dan melihat ke bawah ke tanah. Ada lubang dalam di tanah yang lebarnya seratus mil. Itu seperti jurang maut. Kedalaman lubang itu kira-kira lima puluh mil, dan dasar lubang itu redup. Apalagi tanah di dalam lubang itu berwarna hitam seperti arang, dan ada serpihan kerikil berserakan di antara tumpukan tanah dan reruntuhan. Medan di sekitar tepi lubang juga terbentang seperti mangkuk. Nenek Long dan kedua utusan ilahi memiliki pengalaman bertempur yang kaya, jadi mereka sekilas tahu bahwa itu disebabkan oleh ledakan di kedalaman lubang. Gelombang kejut yang mampu menghancurkan langit dan memadamkan bumi menyebar ke segala arah, menciptakan kawah besar dengan radius seratus mil. Sekarang, lubang yang dalam itu berwarna hitam seperti arang dan dipenuhi dengan ki iblis yang kaya. Nenek Long melihat ke kawah, lalu menoleh ke Ji Tianxing. Dengan ekspresi serius, dia bertanya, Tianxing, apakah ini tempat sarang iblis berada? Itu benar. Ji Tianxing menganggup dan berkata dengan nada yang rumit, lima puluh mil jauhnya di bawah tanah, area dengan radius puluhan mil telah dihancurkan oleh perang besar. Lorong-lorong batu dan olah semuanya telah dihancurkan dan diubah menjadi reruntuhan. Utusan Ilahidu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu bertanya dengan ragu, dari jejak lubang besar ini, kejadian itu sudah terjadi sebulan yang lalu. Pertempuran hebat telah terjadi di lubang yang dalam ini. Itu adalah pertarungan antara dua ahli alam transendensi kesengsaraan yang menyebabkan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Mungkinkah disebabkan oleh pertarungan antara sepuluh ribu tulang iblis dan tengkorak darah? Yun Yao mengangguk sedikit dan berkata, saat ini, sepertinya sangat mungkin, tapi kita masih harus turun dan menyelidiki untuk melihat apakah kita dapat menemukan petunjuk. Setelah mengatakan itu, dia dan Jitiansing terbang ke lubang yang dalam dan mendarat di dasarnya. Nenek Long dan kedua utusan Ilahi segera mengikuti dan pergi ke lubang yang dalam untuk memeriksa reruntuhan di sekitarnya. Di lubang yang gelap, ada lubang dan selokan besar di mana-mana, dan tanah hangus serta kerikil yang tak terhitung jumlahnya berserakan di mana-mana. Pemandangan kehancuran di depan mata mereka menunjukkan kepada semua orang betapa menakutkannya kekuatan pertempuran itu. Mata Jitiansing dan Yun Yao tajam, jadi mereka dengan cepat menemukan banyak tulang patah di tanah hangus dan reruntuhan. Setelah verifikasi, mereka menemukan bahwa tulang-tulang ini adalah tulang-tulang seniman bela diri alam roh primordial. Beberapa dari mereka adalah milik seniman bela diri manusia, beberapa milik binatang iblis, dan beberapa milik seniman bela diri asing. Namun, bahkan setelah mencari di seluruh kawas selama satu jam, mereka masih tidak dapat menemukan apapun yang ada hubungannya dengan tengkorak darah. Mereka bahkan tidak dapat menemukan pecahan tulang berwarna merah darah. Setelah satu jam, mereka tidak punya pilihan selain menyerah dan terbang keluar dari lubang yang dalam satu demi satu. Semua orang kembali ke puncak jurang yang dalam dan berkumpul untuk mendiskusikan masalah tersebut. Nenek Long berkata dengan ekspresi serius, dari situasi saat ini, kita sudah terlambat. Sebulan yang lalu, pertempuran besar terjadi di sini dan menghancurkan seluruh sarang setan. Puluhan ribu mayat hancur dalam pertempuran tersebut dan berubah menjadi pecahan tulang. Hanya sepuluh ribu tulang iblis dan tengkorak darah yang tidak meninggalkan pecahan atau petunjuk apapun. Mereka mungkin meninggalkan tempat ini. Utusan ilahi Willow mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Nenek Long, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Guru ilahi telah memberi kita perintah bahwa kita harus menemukan sisa-sisa Yuei untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tapi tempat ini telah hancur, dan sisa-sisa Yuei hilang. Di mana kita akan menemukannya? Jitian Sing, Yun Yao, dan utusan ilahi Du semuanya memiliki kekhawatiran yang sama, jadi mereka memandang Nenek Long. Nenek Long berpikir sejenak dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, klan hantu ingin memurnikan sisa-sisa Yuei menjadi iblis tulang dan mengubahnya menjadi tengkorak darah untuk dikendalikan oleh klan hantu. Jika demikian, berarti klan hantu memiliki semacam konspirasi dan tujuan, sehingga mereka tidak akan dengan mudah menghancurkan sisa-sisa Yuei. Anggap saja sepuluh ribu tulang iblis dan tengkorak darah telah meninggalkan tempat ini. Kemudian, mereka pasti meninggalkan jejak dan membuat khawatir para ahli lainnya ketika mereka meninggalkan pegunungan pantom dan berpindah-pindah benua. Saya berencana mengirim pesan ke Black Frost Empire dan meminta mereka bekerja sama dengan gunung Luoshen untuk menyelidiki keberadaan tengkorak darah. Mata semua orang berbinar dan mereka mengangguk setuju. Utusan ilahi Du berkata dengan ekspresi puas, itu ide yang bagus. Pegunungan pantom berada di wilayah kekaisaran Black Frost. Sekarang hal seperti itu telah terjadi di pegunungan, Black Frost Empire pasti akan membantu kita. Selama Black Frost Empire mengirimkan ahli elit untuk menyelidiki pegunungan pantom, mereka pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Utusan ilahi Willow juga menyetujuinya. Nenek Long kemudian mengeluarkan slip diok komunikasi dan mengirim pesan ke Black Frost Empire. Jitian Singh berpikir sejenak dan menambahkan, Kerajaan Embun Beku Hitam akan bertanggung jawab atas penyelidikan tengkorak darah untuk saat ini. Mereka memiliki lebih banyak orang dan kekuatan lebih, sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk menemukan petunjuk. Tapi sekarang, kita harus menghancurkan tempat ini dan menghilangkan Ki Iblis di bumi. Jika tidak, Ki Iblis yang tersisa dan pecahan tulang di tanah kemungkinan besar akan melahirkan Iblis tulang lainnya. Itu benar. Nenek Long menganggup dan berkata dengan susah payah, Namun, untuk sepenuhnya menghilangkan Ki Iblis di sini, saya membutuhkan semua orang untuk bekerja sama dan menyiapkan beberapa susunan besar. Ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan, dan kami mungkin tidak dapat menghapusnya sepenuhnya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu bersusah payah. Serahkan saja padaku. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat telapak tangannya dengan ekspresi serius dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb, menembakkan cahaya putih suci yang memenuhi langit. Astaga! Dua pancaran cahaya putih ilahi jatuh dari langit dan menutupi lubang yang dalam. 1718 Hanya dalam satu jam, Ji Tian Xing telah menggunakan kekuatan Heaven Mending Orb untuk memurnikan seluruh kawah. Tidak ada satupun jejak energi iblis yang dapat ditemukan di kawah yang lebarnya ratusan mil. Bahkan kerangka yang tersebar di reruntuhan dimurnikan oleh cahaya putih, dan energi iblis serta aura kematian mereka juga dimurnikan. Namun, ini hanyalah permulaan dan bukan akhir. Selain kawah, reruntuhan yang dulunya adalah lembah seratus bunga juga dipenuhi energi iblis yang padat. Ji Tian Xing dengan sabar menggunakan teknik rahasia dan menggunakan kekuatan Heaven Mending Orb untuk secara bertahap memurnikan energi iblis di reruntuhan. Proses ini memakan waktu enam jam penuh. Misinya selesai. Tidak ada satupun jejak energi iblis yang dapat ditemukan di reruntuhan yang lebarnya ratusan mil. Tentu saja, untuk menyelesaikan misi ini, dia telah menghabiskan banyak tenaga dan pikirannya juga habis. Dia perlahan berhenti dan berkata kepada Nenek Long, energi iblis di sini telah sepenuhnya dimurnikan. Tidak akan ada lagi masalah di masa depan. Nenek Long menunjukkan ekspresi puas dan mengangguk, bagus. Yun Yao menatap reruntuhan itu untuk waktu yang lama. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir ini tidak cukup. Lingkungan sekitar semuanya berupa pegunungan dan hutan. Hanya daerah ini yang penuh dengan reruntuhan. Setidaknya diperlukan waktu seratus tahun agar kawasan ini tumbuh menjadi hutan. Kebetulan setelah pengasinganku kali ini, aku memahami kekuatan God Orb dan memperoleh kemampuan baru. Biarkan aku mengembalikannya. Saat dia berbicara, dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan membentuk lintasan misterius. Dia menggunakan semacam teknik rahasia. Tiba-tiba, dua lampu hijau tua memancar dari telapak tangannya dan jatuh dari langit keruntuhan. Cahaya ilahi hijau tua yang pekat segera berubah menjadi titik cahaya dan mengalir ke tanah berwarna coklat ke abu-abuan. Lalu, pemandangan mengejutkan muncul. Tunas hijau lebat muncul dari tanah tandus dan layu dan dengan cepat tumbuh seperti rebung setelah hujan. Tunas hijau yang sehat tumbuh dari tanah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan berubah menjadi pohon kecil. Banyak kecambah dengan cepat tumbuh dan berubah menjadi bunga dan tanaman, mekar dengan bunga ungu dan merah yang indah. Hanya dalam waktu 15 menit, gurun seluas puluhan mil itu tertutup rumput, pepohonan, dan bunga. Yun Yao terus menyalurkan cahaya ilahi hijau tua, menyebabkan rumput dan pepohonan dengan cepat meluas ke segala arah. Bunga dan pepohonan yang lebat juga tumbuh subur dari tinggi 2 hingga 3 meter menjadi lebih dari 10 meter, dan kemudian hingga puluhan meter. Ji Tian Xing, Nene Long, dan kedua utusan Tuhan menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri dan sangat terkejut serta takjub. Tidak ada yang mengira Yun Yao telah menguasai teknik rahasia dan kekuatan suci yang begitu ajaib. Cahaya ilahi hijau tua yang dia tembakan menciptakan jutaan bunga, pepohonan, dan pepohonan dengan kecepatan yang menantang surga. Ini bukan sekedar menciptakan sesuatu, dia bahkan bisa mengendalikan pertumbuhan ribuan bunga, pohon, dan tanaman. Metode ajaib seperti itu tidak jauh berbeda dengan metode para dewa dalam legenda kuno. Tanpa disadari, 4 jam telah berlalu. Hamparan hutan lebat di hutan, reruntuhan dan pohon-pohon-pohon-pohon-pohon-pohon-pohon dan pohon-pohon-pohon-pohon-pohon-pohon bumi. Pohon-pohon yang menjulang tinggi berdiri di tengah hutan. Masing-masing tingginya setidaknya 100 meter dan memiliki dedaunan yang lebat. Sejauh mata memandang, hutan yang baru tumbuh sepanjang 500 mil itu tidak berbeda dengan hutan di sekitarnya. Mereka yang belum mengetahuinya tidak akan pernah mengira bahwa ini adalah bekas lembah seratus bunga. Empat jam kemudian, Yun Yao berhenti. Dia tidak merasa lelah atau kendur setelah casting selama empat jam. Ekspresinya setenang biasanya. Nenek Long menatapnya dengan mata berbinar dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Dia menganggup dan berkata, Bagus sekali. Yun Yao, kamu telah menguasai kekuatan suci yang begitu kuat. Anda tidak hanya dapat mempercepat pertumbuhan ribuan pohon, tetapi Anda juga dapat mengendalikan bunga dan pepohonan. Ini jelas merupakan kemampuan yang ajaib. Senyuman puas muncul di wajah Ji Tian Xing saat dia menambahkan, efek dan kekuatan mutiara ilahi umur panjang jauh melampaui imajinasi kita. Yao Yao tidak hanya dapat mempercepat pertumbuhan bunga dan pepohonan, ia juga memiliki vitalitas yang luar biasa. Dia bisa menyembuhkan yang terluka dan menyembuhkan yang sekarat. Yun Yao menganggup dan berkata, Tian Xing benar. Mutiara ilahi yang saya peroleh di lembah seratus bunga disebut mutiara ilahi umur panjang. Kekuatan ilahi panjang umur yang terkandung dalam mutiara ilahi efektif untuk semua makhluk hidup. Nenek Long menganggup dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Yun Yao, panenmu luar biasa. Semua bahaya yang kamu lalui sebelumnya tidak sia-sia. Lembah seratus bunga sudah tidak ada lagi, dan kami kehilangan jejak tengkorak darah. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Kemudian, Nenek Long mengeluarkan pesawat itu dan memimpin semua orang untuk menaikinya. Mereka terbang menuju pinggiran Pegunungan Meraj. Sekitar empat jam kemudian, pesawat itu terbang di atas Pegunungan yang luas. Langit di depan tertutup awan kelabu besar, dan cahayanya sangat redup. Pemandangan seperti itu sangat umum terjadi di Pegunungan Meraj. Banyak daerah yang diselimuti kabut tebal dan awan, tampak suram, menindas, dan menakutkan. Nenek Long tidak terlalu peduli. Dia mengemudikan pesawat itu ke awan dan hendak melewati area ini. Namun, tidak lama setelah pesawat tersebut memasuki awan, sejumlah besar cahaya hitam memancar dari segala arah dan menenggelamkan pesawat tersebut. Setiap cahaya hitam adalah kelelawar hantu yang benar-benar hitam dan memancarkan udara dingin kematian. Mereka sebesar tangki air, dengan taring tajam dan mata merah. Mereka tampak sangat mengerikan. Nenek Long baru saja melihat kelelawar hantu itu. Sebelum dia sempat bereaksi, ribuan kelelawar hantu menabrak pesawat tersebut dan menghancurkan dirinya sendiri. Boom, boom, boom. Ledakan, suara yang memekakan telinga meledak di langit dan mengguncang area yang jaraknya ratusan mil. Ribuan kelelawar hantu menghancurkan dirinya sendiri dan berubah menjadi debu di tempat, melepaskan cahaya hitam tak berujung yang menenggelamkan pesawat itu seperti api. Bagaimana pesawat berwarna perak gelap itu bisa menahan serangan yang begitu kuat dan tiba-tiba. Dengan serangkaian suara retakan, retakan muncul di kapal terbang, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan keluar darinya. Di lautan api, kapal terbang dengan cepat hancur, terfragmentasi dan tersebar ke segala arah. Nenek Long, Ji Tian Xing, Yun Yao, dan kedua utusan Tuhan terlempar keluar dari puing-puing dan terbang ke segala arah. Ji Tian Xing dan Yun Yao baik-baik saja. Mereka mengetahui bahaya pegunungan Meraj dan selalu waspada. Ketika pesawat itu diserang, keduanya menggunakan teknik rahasia mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Meski diusir, mereka hanya mengalami luka ringan. Apalagi keduanya dengan cepat berkumpul setelah terbang sejauh 40 mil. Kedua utusan Tuhan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Saat pesawat itu diserang, mereka berdua sedang bermeditasi di dalam ruangan. Pesawat itu tiba-tiba runtuh, dan mereka berdua lengah. Mereka langsung terkena kekuatannya sendiri dan terluka parah. 1719. Ledakan, ledakan. Kedua pembawa pesan itu menabrak hutan hampir pada saat yang bersamaan, menimbulkan suara yang keras dan membosankan. Gunung setinggi seribu kaki itu berguncang hebat, dan retakan besar muncul, membentang dari puncak hingga kaki gunung. Debu dan serpihan kayu berterbangan ke langit oleh gelombang udara. Kedua utusan itu tampak sedih. Mereka berlumuran lumpur dan darah, dan napas mereka kacau saat jatuh ke dalam lubang yang dalam. Setelah beberapa saat, mereka keluar dari lubang dan terbang ke langit dengan gemetar. Namun, saat mereka terbang ke langit, sebelum mereka dapat melihat sekeliling, mereka tenggelam oleh cahaya hitam yang melimpah. Setidaknya 5.000 kelelawar hantu menerkam mereka berdua dengan panik, mengepung mereka. Meskipun masing-masing kelelawar hantu tidak kuat, hanya berada di sekitar alam jiwa primordial tingkat pertama atau kedua. Namun, ketika ribuan kelelawar hantu berkumpul, kekuatan penghancur mereka cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Bahkan pembangkit tenaga listrik rilem kesengsaraan tidak dapat menahannya. Semua kelelawar hantu sepertinya sudah gila, dan mereka menyerang tanpa takut mati. Mereka melepaskan udara dingin kematian dan menyerang kedua utusan itu. Astaga! 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 Puluhan ribu udara dingin kematian seperti bila hitam tajam, menyerang dengan ganas. Kelelawar hantu bergegas menuju kedua utusan itu dan menyerang mereka dengan cakar dan tarimnya yang tajam. Bang! 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 Suara yang membosankan dan keras terus meledak, bergema di langit. Kedua utusan itu dipukuli hingga babak belur, dan perisai kekuatan magis mereka terus retak. Segera, lebih banyak luka muncul di tubuh mereka. Mereka sudah terluka parah, dan sekarang mereka dikelilingi oleh lima ribu kelelawar hantu. Mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Bahkan ketika mereka sudah tenang, mereka menyerang dengan tertib, menggunakan teknik rahasia mereka untuk membunuh kelelawar hantu yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pemandangan yang mengejutkan dan menakutkan muncul. Kelelawar hantu yang telah hancur berkeping-keping berubah menjadi potongan cahaya hitam dan dengan cepat berkumpul untuk membentuk lebih banyak kelelawar hantu. Kelelawar hantu ini abadi, dan mereka tidak dapat dibunuh sepenuhnya. Hantu kelelawar yang baru lahir bahkan lebih ganas, dan mereka menyerang dengan sembarangan. Kedua utusan itu ketakutan, dan hati mereka dipenuhi ketidakberdayaan dan kemarahan. Mereka melawan dengan sekuat tenaga, menggunakan segala macam teknik rahasia yang kuat untuk membunuh kelelawar hantu dan memblokir serangan mereka. Namun, mereka tidak dapat menerobos pengepungan kelelawar hantu, dan mereka terjebak di lautan cahaya hitam, tidak dapat melarikan diri. Kedua utusan dewa itu berada di barat laut, dikepung oleh ribuan kelelawar hantu, tidak dapat melarikan diri. Pada saat yang sama, Jitiansing dan Yun Yao diserang oleh ribuan kelelawar hantu di Tenggara. Keduanya berada lebih dari 100 mil jauhnya dari dua utusan dewa. Lebih dari 6 ribu kelelawar hantu membentuk lautan cahaya hitam yang menutupi langit dan bumi, menenggelamkan keduanya. Keduanya berada dalam kegelapan tanpa batas, terus-menerus diserang dan diserang oleh kelelawar hantu. Mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tubuh Yun Yao bersinar dengan lampu hijau, membentuk perisai berbentuk oval untuk melindungi dirinya. Dia mengucapkan mantra dengan tangan kirinya dan memegang pedangnya dengan tangan kanannya. Dia terus memadamkan lampu pedang yang menyilaukan untuk memblokir kelelawar hantu yang menyerangnya dari segala arah. Meskipun ilmu pedangnya sangat bagus dan pertahanannya sangat ketat. Namun, terlalu banyak kelelawar hantu yang mengelilinginya. Perisai kekuatan sihirnya terus hancur dan terbentuk kembali. Dengan sangat cepat, dia terluka. Luka mengerikan tertinggal di sekujur tubuhnya. Darah merah tua menyembur keluar dan mewarnai gaun putihnya menjadi merah. Untungnya, dia telah menguasai kekuatan keabadian. Setelah terluka, dia hanya perlu berpikir untuk menggunakan kekuatan keabadian untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Oleh karena itu, dia selalu dalam kondisi terluka dan pulih dengan cepat. Hidupnya tidak dalam bahaya, tapi dia tidak bisa menerobos pengepungan hantu kelelawar dan melarikan diri. Di langit 10 mil jauhnya darinya, Jitiansing juga bertarung dengan sengit. Dia juga berada di lautan cahaya hitam, dikelilingi oleh ribuan hantu kelelawar. Dia berada dalam situasi yang berbahaya. Meskipun dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk melindungi dirinya dan sayap Raja Wali Emas. Namun, jumlah kelelawar hantu terlalu banyak dan mereka secepat kilat. Tidak mungkin baginya untuk membela diri. Kesalahan sekecil apapun akan membuat kelelawar hantu memanfaatkannya dan melukainya. Ada banyak luka baru di tubuhnya, dan luka itu terus bertambah. Darah mengucur dari lukanya dan mewarnai jubahnya menjadi merah. Dia melawan balik dengan ceroboh, menggunakan ilmu pedang yang kuat untuk membunuh banyak kelelawar hantu. Namun, kelelawar hantu terus bangkit dan menyerang dengan lebih ganas. Mereka menjebaknya di lautan cahaya hitam, tidak bisa melarikan diri. Melihat ini, Ji Tianxing sangat marah dan cemas. Dia mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb dan menyerang dengan telapak tangannya, memenuhi langit dengan cahaya putih. Bang! Sebuah telapak tangan yang dibentuk oleh cahaya putih menghantam lautan cahaya hitam, membunuh lebih dari 200 kelelawar hantu dalam sekejap. Kelelawar hantu itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi potongan cahaya hitam, mencoba mengubah bentuknya. Namun, cahaya putih suci segera memurnikan cahaya hitam tersebut, mengubahnya menjadi ketiadaan. 300 kelelawar hantu telah mati total dan tidak dapat lagi direformasi. Ji Tianxing diberi semangat. Dia terus memancarkan cahaya putih dan membunuh lebih banyak kelelawar hantu. Namun, pada saat ini, ribuan kelelawar hantu tiba-tiba berhenti menyerang. Lautan cahaya hitam berhenti sejenak, lalu berputar semakin cepat dan membentuk pusaran cahaya hitam yang sangat besar. Suosh, suosh, suosh. Pusaran cahaya hitam berputar cepat di langit dan meledak dengan kekuatan spasial yang kuat, mengoyak langit. Ji Tianxing dan Yun Yao baru saja menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika mereka diselimuti oleh pusaran cahaya hitam dan menghilang dari langit. Pada saat berikutnya, pusaran cahaya hitam menyelimuti mereka dan memindahkan mereka sejauh 100 ribu mil. Nenek Long berada di atas tumpukan puing-puing kapal terbang, dikelilingi oleh lebih dari 8 ribu kelelawar hantu. Dia adalah seorang ahli Marsial Sein, sebuah eksistensi yang telah melampaui dunia fana. Orang biasa tidak bisa mengancamnya sama sekali. Ketika kapal terbang itu hancur dan dia diusir, dia tidak terluka sama sekali. Bahkan jika dia dikelilingi oleh 8 ribu kelelawar hantu, dia masih bisa menghadapinya dengan tenang. Serangan dari Ghostbats itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Namun, ada terlalu banyak kelelawar hantu. Dia terjebak di lautan cahaya hitam dan tidak bisa melepaskan diri untuk saat ini. Bahkan jika dia menggunakan teknik rahasia untuk membunuh sekumpulan kelelawar hantu, mereka tidak akan pernah mati. Namun, kelelawar hantu itu tidak bisa dihancurkan. Mereka terus berkumpul dan terlahir kembali. Tidak mungkin membunuh mereka semua. Nenek Long sangat cemas. Dia mengkhawatirkan keselamatan Yun Yao dan Jitian Sing. Dia hanya ingin membebaskan diri dan menyelamatkan mereka secepat mungkin. Namun, kelelawar hantu itu terus mengganggunya, membentuk sangkar besar berisi cahaya hitam dan menyegelnya di dalam. Kelelawar hantu yang dibesarkan oleh ras hantu. Aku tidak menyangka ras hantu dari gunung dunia bawah utara begitu sombong. Mereka berani menggunakan kelelawar hantu untuk menyerang penduduk gunung Luoshen. Setelah puluhan napas, Nenek Long mengetahui ciri-ciri kelelawar hantu dan segera memikirkan cara untuk menghadapinya. Dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan melantunkan mantra misterius. Dia menggunakan teknik rahasia. Tiba-tiba, awan hitam di langit bergulung dan mengembun menjadi puluhan pilar petir setebal tangki air. Kabum! Saat Nenek Long melambaikan tangannya, lebih dari 30 pilar petir jatuh dari langit dan meledak ke lautan cahaya hitam. Ribuan kelelawar hantu terkena pilar petir dan hancur berkeping-keping oleh busur petir ungu, tersebar di langit. 1720 Potongan-potongan cahaya hitam tersebar di langit, berkibar dan perlahan berkumpul. Kekuatan petir yang sakral dan kejam memiliki efek pengekangan yang jelas pada kelelawar hantu. Meskipun petir tidak dapat membunuh kelelawar hantu secara langsung, petir dapat melukai mereka dengan parah, mencegah mereka memulihkan kekuatan dengan cepat dan menyulitkan mereka untuk berkumpul kembali. Memanfaatkan kesempatan ini, sosok Nenek Long melintas dan keluar dari pengepungan, terbang ke langit sejauh 15 km. Dia berdiri di awan dan melepaskan perasaan ilahi yang kuat, memperluasnya ke segala arah. Perasaan ilahinya menyelimuti area seluas 200 mil, dan dia mengetahui situasinya seperti punggung tangannya. Dia dapat dengan jelas mendeteksi bahwa utusan ilahi Du dan utusan ilahi Liu sedang diserang oleh ribuan kelelawar hantu di langit yang jaraknya 50 km. Meski keduanya penuh luka dan terlihat menyedihkan, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Namun, nyawa mereka tidak dalam bahaya untuk saat ini, dan mereka masih bisa menahan serangan kelelawar hantu. Namun, Nenek Long paling mengkhawatirkan Yun Yao dan Ji Tian Xing. Perasaan ilahinya memindai area seluas 200 mil, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak keduanya. Aneh, di mana Yun Yao dan Tian Xing? Dengan kekuatan dan kemampuan mereka, mereka tidak akan mati bahkan jika kapal terbangnya dihancurkan. Nenek Long mengerutkan kening dan bergumam cemas. Dia terbang dengan cepat di langit, melepaskan akal sehatnya untuk mencari setiap inci area tersebut. 30 detik kemudian, dia telah mencari di seluruh area, namun dia masih tidak dapat menemukan Ji Tian Xing dan Yun Yao. Namun, dia dapat mendeteksi bahwa aura Yun Yao dan Ji Tian Xing tetap ada di langit, dan ada beberapa petunjuk. Nenek Long menganalisis sejenak dengan petunjuk ini dan sampai pada suatu kesimpulan. Ji Tian Xing dan Yun Yao tidak dibunuh oleh hantu kelelawar. Mereka pasti diculik oleh Ghostbats. Nenek Long dengan cepat mengeluarkan kompas perunggu kuno dan menggunakan teknik rahasia untuk mendeteksi lokasi dan jejak Yun Yao. Di kedalaman pegunungan tertentu di Pegunungan Meraj. Ada sebuah gua gelap dan suram yang tersembunyi di lapisan batu bawah tanah, dan dipenuhi dengan ki iblis yang dingin dan berdarah. Pintu masuk gua dijaga oleh dua binatang iblis besar. Kedua binatang iblis itu memiliki kekuatan di ranah jiwa esensi Cakrawala ketujuh. Mereka memiliki penampilan yang garang dan tubuh mereka berwarna hitam keungguan dengan sedikit warna merah. Mereka memancarkan haus darah yang kuat. Di bagian gua yang paling dalam, terdapat sebuah gua yang luas dengan radius beberapa ratus kaki. Langit-langit gua bertatahkan beberapa batu bulan yang tersebar, memancarkan cahaya perak lembut, membawa jejak cahaya suram ke dalam gua. Dua sosok, satu tinggi dan satu pendek, berdiri di dalam gua, berbicara dengan suara pelan. Pemimpinnya adalah seorang pria berotot berbaju besi hitam yang tingginya lebih dari 2 meter dan memiliki tubuh sekuat menara besi. Kulit orang ini berwarna gelap dan ungu, dan seluruh tubuhnya ditutupi rambut tebal. Dia mengenakan baju besi hitam dingin dan jubah merah. Wajahnya yang lebar berwarna ungu tua, dan fitur wajahnya berbentuk persegi. Dia berbeda dari orang biasa. Alisnya yang tebal dan matanya yang besar memiliki sepasang pupil berwarna ungu tua yang berkedip-kedip dengan keganasan yang menakutkan. Tanpa diragukan lagi, pria berarmor hitam ini adalah tokoh dikdaya ras iblis. Kekuatannya telah mencapai puncak alam crossing kalamiti dan dia tidak jauh dari alam marsial sage. Yang pendek berdiri di sampingnya adalah seorang anak botak yang tingginya 1 meter dan dipenuhi tato hantu. Itu adalah bocah hantu. Sebelumnya, di reruntuhan dewa, tubuh fisiknya telah dihancurkan oleh Jitian Singh dan dia melarikan diri hanya dengan roh primordial. Pada saat itu, dia telah mereformasi tubuh fisiknya dan persis sama seperti sebelumnya. Namun, jika dilihat lebih dekat, ia akan menyadari bahwa tubuh fisiknya masih sedikit rusak dan kekuatannya sedikit lemah. Jelas sekali, dia belum memulihkan roh primordialnya dan kekuatannya telah menurun secara signifikan. Butuh beberapa dekade lagi agar dia bisa kembali normal. Raja Iblis Xiaoye, apakah kamu yakin dengan misi ini? Anda harus tahu bahwa Jitian Singh tidak mudah untuk dihadapi. Dia membawa Nenek Long dari gunung Luoshen bersamanya. Nenek Long adalah seorang petapa bela diri. Jika rencana kita gagal, kita tidak hanya tidak dapat menyelesaikan misinya, tetapi kita juga mungkin berada dalam bahaya. Ghost Boy memandang pria berarmor hitam di sampingnya dan berkata dengan nada serius. Pria berarmor hitam, yang dipanggil Raja Iblis Xiaoye, mengerutkan bibirnya dengan jijik dan menunjukkan senyuman menghina. Anak hantu, kamu telah bertemu Jitian Singh dua kali sebelumnya dan kamu belum mampu membunuhnya. Kamu bahkan terluka parah olehnya. Saya pikir Anda sangat takut, bukan. Anda sebenarnya takut dengan cacing essence soul realm. Ghost Boy mengerutkan kening dan menekan rasa malu dan amarahnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Xiaoye, Jitian Singh memiliki garis keturunan Kenshin. Kamu tidak boleh meremehkannya. Terlebih lagi, aku paling mengkhawatirkan Nenek Long. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang marsial sage. Xiaoye mengibaskan jubah merah di punggungnya dan berkata sambil mencibir, sebagai Raja Iblis ketiga, menurutmu apakah aku akan sebodoh kamu saat melakukan sesuatu? 30 ribu kelelawar hantu saya pasti akan mampu menahan Nenek Long dan dua utusan ilahi serta menangkap Jitian Singh. Bagaimanapun, target kami adalah Jitian Singh. Selama kita menyelesaikan misi sebelum Nenek Long tiba, kita akan berhasil. Ghost Boy menganggup dan berkata, karena kamu sangat percaya diri, itu yang terbaik. Namun, Anda harus ingat bahwa kami berada di wilayah kerajaan ilahi Luoshui. Kita harus mengakhiri pertempuran dengan cepat agar bisa lolos tanpa cedera. Raja Iblis Xiaoye hanya nyengir dan tidak berkata apa-apa. Ekspresinya arogan dan percaya diri. Saat itulah, hembusan angin tiba-tiba bertiup di dalam gua yang kosong dan gelap. Astaga! Pusaran hitam besar muncul dari udara tipis di dalam gua dan berputar dengan cepat. Ini dia! Raja Iblis Xiaoye mengangkat alisnya dan mencibir saat melihat pusaran hitam. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya hitam. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menghilangkan pusaran hitam. Astaga! Astaga! Pusaran hitam besar dengan cepat hancur menjadi ribuan kelelawar hantu dan terbang menuju Raja Iblis Xiaoye seperti sekawanan burung yang kembali ke hutan. Dalam sekejap mata, ribuan kelelawar hantu menyusut dan berubah menjadi cahaya hitam seukuran kuku jari. Mereka memasuki tubuh Raja Iblis Xiaoye. Pada jubah merah yang menutupi bahunya, pola burung hitam yang lebat segera muncul. Setelah cahaya hitam menghilang, dua sosok jatuh dari langit dan menabrak tanah gua. Kedua sosok tersebut adalah seorang pria dan seorang wanita. Laki-laki itu tampan dan heroik, sedangkan perempuan itu dingin dan suci. Mereka adalah Jitian Sing dan Yun Yao. Raja Iblis Xiaoye melambaikan tangannya dan menembakkan ratusan lampu hitam ke arah mereka berdua. Astaga! 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 Dalam sekejap mata, ratusan lampu hitam mengikat Jitian Sing dan Yun Yao seperti tali. Energi spiritual dan roh primordial mereka tertahan. Mereka tidak bisa bergerak seperti boneka dan digantung di tengah gua. Namun, keduanya menatap marah pada Raja Iblis Xiaoye dan anak hantu. Melihat anak hantu juga hadir, Jitian Sing sangat marah dan mengutuk. Anak hantu, itu kamu? Kamu monster menjijikan. Terakhir kali di reruntuhan dewa, saya menghancurkan tubuh fisik Anda dengan tangan saya sendiri, tetapi Anda cukup beruntung untuk melarikan diri. Aku tidak menyangka monster sepertimu berani datang ke kerajaan ilahi Luoshui dan berperilaku begitu kejam. Anda meminta kematian. Ghost Child memelototi Jitian Sing dengan kebencian dingin di matanya. Dia mencibir dan berkata, mari kita lihat di mana kamu bisa lari saat ini, Jitian Sing. Kamu pasti mati. Raja Iblis Malam Burung Hantu menghampiri Jitian Sing dan mengamatinya. Kemudian, dia mencibir dan berkata dengan nada sarkastik, saya pikir orang yang bisa mengalahkan bocah hantu dua kali dan melukainya pastilah seorang ahli yang luar biasa. selamat menikmati Jitian Sing selamat menikmati Jitian Sing